Selamat datang di Family 100 Indonesia! Wis keluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah! Dan kita sambung, Ananda Omes! Hei, hei, hei! Selamat malam, selamat malam semuanya! Senang sekali kita akan bertemu lagi di Family 100 Indonesia! Tentunya dengan hadiah yang spektakuler seperti biasa! Akan ada 200 juta rupiah! Dan akan ada 2 tim yang akan bertarung untuk hadiah tadi! Ini ada 2 keluarga! Yang pertama ini keluarga begitu keren, ya kan? Saya sih nonton beliau itu dari zaman saya sekiranya gini! Yang selalu kita lihat ini dia keluarga Haridah Kretel! Yang berikutnya ini juga sama ya! Saya juga nonton dari saya sekiranya gini! Nih, kita lihat ini dia keluarga Jimmy Gidel! Oke kita sekarang berkenalan satu persatu kita ke keluarga ini dulu nih! Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik Omes! Aduh, ini sih saya harus jujur nih ya! Berarti sudah ikutan main dari episode 1 Om Soni Tulung ya! Iya! Berapa 10 tahun yang lalu ya Tuhan! Om Ari sehat-sehat ya? Sehat! Luar biasa! Jadi ya, saya nonton dari kecil acara apa dulu tuh? Ngelenong Dulu namanya Lenong Rumpi! Nah itu! Lenong Rumpi! Saya nonton TK kali ya aduh! Aduh! Aduh, Omes! Jangan-jangan! Oke, baik-baik! Oke! Kesan! Kita pasang orang aja ya! Oke! Kita pasang lain! Kita pasang lain aja! Keluarga Hari Dufretels! Ini bawa siapa aja silahkan! Iya ini saya bawa untuk yang sekarang ini, di sebelah kanan saya yang pertama adalah Evita! Yang kedua Ini hitungannya masih ponakan saya Sebenernya Inilah dia Bella Nah yang sebelah sana Sepupuan Inilah dia Ino Oke udah lengkap semuanya nih Keluarga Hari The Fretes Untuk 200 juta rupiah Tapi Katanya udah nyiapin sesuatu Untuk keluarga di Jungsana ya Oh tentu dong Silahkan Langsung ya Satu Dua Tiga Kami datang Kami melihat Dan kami menang Cus Cus kalah deh Cus kalah Cus kalah Oke Terima kasih banyak keluarga Hari The Fretes Sekarang kita ke keluarga Jimmy Gideon Halo apa kabar Rob Aduh baik Alhamdulillah Alhamdulillah Ini juga Ini juga saya inget banget nih nonton Acaranya judulnya Gara-Gara Iya Gara-Gara Ini Gara-Gara Gara-Gara-Gara Gara-Gara-Gara Panjang banget ya Gara-Gara-Gara Karena Gara-Gara Rame tuh yang namanya kacamata tiga dimensi Wah Sebelah warna biru Sebelah warna merah Bener ya Bener Itu potnya tuh kayak ngambang Aduh Aduh Gaman itu Sampai keluar kacamata tiga dimensi Yang palsu di tiap lampu Iya bener Saya masih inget banget Waktu itu main sama siapa aja Jimmy Lidia Kandau Siur Gideon Sama habis-habis udah armahum Oh iya turut berduka ya Amin Tapi ini keluarga Jimmy Gideon Bahwa siapa saja Aduh Ini yang paling ganteng Oh Tadi aku dateng Orang panggil Eh Aliando Aliando gitu Eh 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 Ada Aliando Tepertama Ini Jimmy bawa Anak Jimmy Perempuan nomor tiga Zilla Nah ini kakak Jimmy Yang nomor Lima Habit Nah yang paling ujung Riat itu Keponakan aja Oke Ini keluarga Jimmy Gideon Sudah lengkap Perempuan Punya sesuatu juga Untuk keluarga Harga Prates Tadi masa dibilang Cus Yuk kalah Katanya Silahkan Siap ya Siap One Two Three Jim 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 Mana Har 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 K Ini mas Susan Yang barusan Bukan Ya Itu Mantra Oke Tepuk tangan Untuk keluarga ini Keluarga Hari Prates Dan keluarga Jimmy Gideon Langsung saja Sekarang kita akan Bermain peraturannya Seperti biasa Sama mungkin Udah tau Dari jaman Pertama kali Family 100 Sini ada ya Kalau denger suara ini Itu tandanya Salah Alias tidak ada Di survei Langsung saja Kita bermain Ini dia Single point Di single point Ini ada yang spesial Kalau bisa menjawab Survei Dan ketika Dibalikan Surveinya Ada suara ini Kita kasih Langsung Ekstra Cash Satu juta Rupiah Langsung saja Kita panggilkan Kapten timnya Ayo Maju Saya luar biasa Ini Semangatnya luar biasa Semangatnya luar biasa Oke Oke Langsung saja Peraturannya masih inget ya Ingat Oke Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Kami telah mensurvey 100 orang Ada 7 jawaban teratas Di layar Dengarkan baik-baik Pertanyaannya Kesalahan apa yang dilakukan Pengendara motor Sehingga ditilang polisi Tenggak ada STNK Tenggak ada STNK Kita lihat Ini langsung Tenggak ada STNK Biasanya Long kayaknya Tenggak ada STNK Kita lihat sama-sama Tenggak ada STNK Survei membuktikan Wow Nebak mungkin peringkat ketujuh surveinya Tapi kalau denger suara barusan Tring-tring-tring Berarti dapat ekstra cash Satu juta rupiah Langsung cash Terima kasih Allah Terima kasih Family Serat Sama-sama Buat nebus STNK Nah Mari Ini masih ada kesempatan Satu sampai enam belum kebuka nih Iya Kesalahan apa Yang dilakukan pengendara motor Sehingga ditilang polisi Melanggar lalu lintas Melanggar rambu-rambu lalu lintas Melanggar rambu lalu lintas Kita lihat sama-sama ya Ini kayaknya luas Terlalu luas Enggak spesifik Ya kan Ya kalau Ditilang pasti melanggar ya Kalau enggak melanggar Enggak ditilang Kita lihat sama-sama ya Karena disini survei yang menentukan Survei membuktikan Kurang spesifik Enggak ada jawabannya Kurang spesifik Aduk Om Jimmy kita punya sesuatu nih Ya Mungkin berbeda dari biasanya Kita punya yang namanya mystery box Jadi siapapun yang memilih untuk bermain Harus sapu bersih semua jawaban Ya Karena kalau tiga kali salah Harus menerima hukuman yang ada di dalam sini Oh iya Om Jimmy paling takut sama apa? Oh Jimmy enggak takutnya Oh sama-sama pasangan Oh takut Istri mana? Hah? Istri? Istri Istri itu harus satu Oh Karena istimewa untuk sendiri Oh Bisa aja nih Sosial Oke Ya Tante aman ya Tante Siapa di dalam? Istrinya Oke karena kan yang paling ditakuti Jadi isinya adalah hukuman Ya Jadi kalau enggak bisa sapu bersih Harus menerima hukuman ini Atau dipakai Atau dimakan Atau apapun itu Tapi kalau bisa sapu bersih Hukumannya dilempar ke lawan Siapapun yang main So Main atau lempar? Main 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 Silahkan diambil Jangan dulu dibuka Silahkan Mari kembali dulu Silahkan Taruh disini Taruh disini om Ya Jangan dulu dibuka ya Ya Zella Ya Zella apa kabar? Kalo baik kak Kamu sudah kerja? Oh udah Kerja di bidang apa? Aku di bidang Makanan Makanan? Ya Makanan apa? Aku pegawai restoran pizza Oh pizza Katanya pernah mau ngerjain bos Waktu kerja di resto Bukan Jadi gini kak Aku itu Niatnya mau Ngisengin dia Dengan aku bawa koin Dan aku kerok Bagian punggungnya Ternyata tiba-tiba Pas aku deketin Itu dia balik badan Ternyata itu Kaki-kaki Karena kan kostumnya Sama rambut itu sama banget Dan aku langsung Zong momen Itu di depan semua temen-temen aku Itu bukan zong momen Lebih zong lagi apa Coba pas mau dikerok Ininya bolong Oke langsung ya Zella ya Kesalahan apa yang dilakukan Pengendara motor Sehingga ditilang polisi? Biasanya gak punya SIM Gak punya SIM? Iya Kalau banyak sekarang tuh Lagi viral ya Ada anak kecil gak punya SIM Yang tau gak Diklirin polisi Ayo gak punya Mampu Polisi Orang nangis Yang bilangin orang biasanya Kita lihat sama-sama Gak ada SIM Survei membuktikan Tentunya Sudah punya SIM Om Hamid Sehat ya? Sehat Berapa bersaudara? Tadi kan dibilang kakak saya kelima Iya Tujuh bersaudara Tujuh bersaudara Ini sekeluarga mirip ya? Apa coba bersamaannya yang Om Hamid sama Om Jimmy Om Om Zaman sekarang mes Yang om Yang metik Yang laku Yang om Yang metik Yang laku Gak ada gigi ya? Bener juga ya? Bener juga ya? Yang gak ada gigi yang serang Yang rapi Yang metik Bener juga? Yang metik Kelapnya lebih banyak Oke Langsung aja Om Hamid Kesalahan apa yang dilakukan Pengendara motor Sehingga ditilang polisi? Tidak pakai helm Gak pakai helm Ada lagi yang lebih dilanggar Pakai helm Gak pakai motor Jalan-jalan Tidak pakai Tidak pakai sama-sama Suruh kami membuktikan Motor itu identik dengan helm Iya Iya Kesalahan apa yang dilakukan Pengendara motor Sehingga ditilang polisi? Ngerobos lampu merah Ngerobos lampu merah Oke Kita lihat sama-sama Ngerobos lampu merah Survei membuktikan Ngerobos lampu merah Spesifik Itu kata kuncinya Om Jimmy Mas Waktu syuting dulu Katanya Gara-gara dulu Pernah gak sengaja Masuk ke toilet cewek Wah Agap Tari di datanya apa? Gak sengaja Sengaja Bener ya? Tau aja Kalau udah tua Gak sengaja Gak sengaja Gak sengaja Kalau udah tua Gak sengaja Nih 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 yang lagi Sekarang lagi Diam-diam Zela Si papa Mudanya Genit Langsung aja Gini Kesalahan apa yang dilakukan pengendara motor Sini Dibilang polisi Dia melanggar Tidak Sepionnya Sepion Sepion Gak ada Sepion Dia melanggar Tidak Sepion Gak ada Sepion Iya Gak ada Sepion Gak ada Sepion Kita lihat Sama-sama Gak ada Sepion Survey Membuktikan Jawabannya bagus Tapi gak ada Di survey Zela Ayo ini Kesempatan kamu Zel Kesalahan apa yang dilakukan Pengendara motor Sehingga ditilang polisi Parkir sembarangan Parkir sembarangan Parkir sembarangan Oke Kita lihat Sama-sama Parkir sembarangan Apakah ada Survey Membuktikan Silahkan diskusi Untuk merebut poin Ini sudah dua kali salah Cari jawaban yang bagus Siapa tahu bisa merebut poin Pak Hamid Kesalahan apa yang dilakukan Pengendara motor Sehingga ditilang polisi Ini kesempatan terakhir Tidak boleh salah Parkir sembarangan Kita lihat sama-sama Gimana Emang udah ketahuan Gak nyimak Parkir sembarangan Kita lihat sama-sama Parkir sembarangan Survey membuktikan Berikutnya tidak ada ya Ini hukuman Nanti harus dipakai Semua keluarga harus Deter Semua di posisi Semua di posisi Mbak Inong Pernah naik motor Pernah Kesalahan apa yang dilakukan Pengendara motor Sehingga ditilang polisi Melawan arus Melawan arus Melawan arus Anti mainstream ya Mbak Bella Kesalahan apa yang dilakukan Pengendara motor Sehingga ditilang polisi Naik motornya bertiga Wow Alay Oke Kesalahan apa yang dilakukan Pengendara motor Sehingga ditilang polisi Kalau motor itu Biasanya suka masuk Ke jalan yang Satu jalur Jadi dia Maksa masuk Melawan arus Melawan arus Oke Ini ada dua masukan Dari timnya Yang satu Melawan arus Melawan orang tua Mainstream Bagus Kalau melawan orang tua Ditilang sama yang Maha kuasa Melawan arus Dua suara untuk melawan arus Satu suara Untuk apa tadi Untuk kita semua Tadi jawabannya apa Apa saya naik motor bertiga Naik motor bertiga Om Ari kalau punya jawaban sendiri Silahkan sebagai kapten Ini ada tiga jawaban yang belum terbuka Katakan Om Ari Katakan sejujurnya Kesalahan apa Yang dilakukan pengendara motor Sehingga ditilang polisi Motor bertiga Motornya berputar Saya pilih Naik motor bertiga Naik motor bertiga Ada 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 Ini pilihan dari kapten tim Di timnya Dua orang Memilih melawan arah Satu Duduk bertiga Memilih Duduk atau Boncengan bertiga Kalau ada Berarti poin direbut Dari keluarga Jimmy Gideon Kita lihat sama-sama Untuk merebut poin Survei membuktikan Gak ada 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 Tapi tidak ada di survei kami Ini penasaran ya Kira-kira apa ya Nomor 6 Padahal kalau ngikutin survei Ini dua orang lebih banyak suaranya Surveinya ya Nomor 5 Sekarang semua motor wajib nyalain lampu ya Nomor 4 Pajak mati Itu sekarang yang lagi ramai Makanya berdasarkan survei Sayang sekali Langsung saja sekarang kita lihat Poin sementara masing-masing tim Keluarga Hari De Fretes Keluarga Jimmy Gideon 65 Boleh diangkat misteri boxnya ke tengah Karena tadi kan gak berhasil sapu bersih Berarti harus terima hukuman Silahkan taruh di tengah Oh ya Dibuka bersama-sama Zella mewakili yang lain Zella gak takut sama ular? Takut sih Takut? Oh yaudah berarti kalau gitu jangan kamu yang buka Hah? Kemudian Aman om? Aman Nah kita lihat nih Kira-kira apa isi kotak itu? Silahkan buka bersama-sama Ya Biarin Kita lihat hukumannya Sesaat lagi tetap di Bangeli 100 3 MES Kira-kira 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 Kira-kira